Yaudah, tadi lu bawanya juga gitu Mau cenguk langsung ke rumahnya si Panji Mungkin si Panji itu kemasukan selian itu deh Anjir lagi tidur beneran Anjir gua udah gerebek bener Eh, bener apaan nih? Hai, Assalamualaikum guys Gue baru melihat video dari Panji Yang Panji nyari kondok, kemudian ketemu Elliot Ih, apaan? Terus, semalam gue sebenernya janjian mau hubungan sama Panji Buat cari warna kobra di rumah saudara gue Tapi dibatalin karena Panji sakit Mungkin si Panji itu kemasukan selian itu deh Kayaknya Makanya hari ini gue mau cenguk langsung ke rumah Panji Dari tadi di Whatsapp ngebahas bales Baru tidur dia, kalau dilihat dari storynya sih Last, akhirnya itu 2.30 saat 3 dia baru tidur Jadi mungkin ini masih belum bangun Ini udah mau jam 11 jam Di pergelanan menuju ke Karawah Rumah Panji Mudah-mudahan sih, tanpa janjian dia masih ada di rumah ya Dan juga kita bawa sesuatu buat Panji Supaya dia cepat sembuh Ini bareng gue di belakang gue Ada Rifki Eh, Fikri 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 Instagram apa? Oh, 1, 4, 3, 4 Dia main IKA Kemudian Yosi Ada Yosi Instagram apa? Yosi Instagram apa? Apa? Masih aktif tapi Gapi Dia bisnis Gapi Kemudian itu Itu udah tidur Udah mulai Itu Itu Ritchie Body Fish Ya Ini anak-anak ikan di belakang Apakah oleh-oleh yang gue bawa buat Panji itu Ikan Liat Tanti Disini ada Reza Kameramen Editor terbaik Udah Hakim Kemudian ada Tavril Ini kameramen Pagi cewek Hidungnya Ini dong Ya bener Kemudian ada Pak Iman Sudah mulai menuah Oke Ya Saya menghandal keluarga Jawa Kim Sudah tua Oke 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 Segera kita menuju ke Karawang Jengmuk Panji Yang Kerasukan Elliot Ya Kita Jengmuk Dan kita kasih oleh Ya Guys sorry Kita bukan karawan Gua sama salah Dan kita Policata Perjalanan dari rumah sekitar 1,5 jam Enggak macam sedikit tadi Jawa Panji pernah ke mobil kata 1 jam Ya Nah, ngebut kali ini, sekarang masih aman, komplit, komplit, dan rici, makin teng weh, makin teng weh, makin teng weh, oke. Kelsian dia, dia kenalin dalam konusik ini, oke. Scampag, kita masuk ke Scampag. Berapa lama lagi, Pak Imam? 24 jam, 24 manit lagi, oke, hajar, Scampag, kita lanjut ke Purwakarta. Eh, Pak Ricci, selamat pagi, iya, tadi kita kenalin Pak Ricci lagi merem, oke, oke guys, Ini sudah di area-nya, nih tuh, ini jalanannya udah mulai menyempit, oke, si Panji bilang katanya memang daerahnya masih banyak wuler, oke, no wonder. Berapa menit lagi, Pak Imam? 13 menit. 13 menit lagi, dan Panji belum bisa dihubungin juga, belum bangun-bangun. Gue udah kirim voice note, belum dibalas-balas juga. Nih, Panji bangun, bangun, Panji. Gue udah di jalan menuju rumah lo, bangun. Tuh, mana gue yang omongnya sengau, Panji bangun. Oke guys, kita kasih kejutan pada Panji, mudah-mudahan, Bukan kita yang terkejut, gara-gara Panji gak ada di tempat, ya. Ini beneran, gerebek ini. Gerebek rumah Panji, yang sakit gara-gara kerasukaan alien. Dan kita membawa, Bingkisan, kejutan juga buat Panji. Oke, si. Terima kasih saat itu sudah sampai. Sampai sekarang dulu. Jadi, gue belum berada ke sini. ini biasanya tempat sifat sifat jengop disini disini nih ini tembok favorit dia tajem seperti ini ini fungsinya buat ini lebih lebek eh menci eh anjir gue udah gerobok kan ada pengen gue gerobok rumah lu gue gerobok bener nih guys nih ini kerasukan alien nih sakit kok gerak-gerak itu bener kan iya emang agak anget dari kemarin makanya gak kemana-mana ya Allah lu tinggal sendiri disini enggak ada diri gue enggak ada enggak ada lu boong kamuflase enggak ada enggak apa enggak apa bentar ini lagi gerobok enggak apa enggak apa enggak apa kalian kenapa sih tampilannya mau kunciin ini terakhirnya whatsapp aktifnya setelah tiga udah gitu dari tadi mau nelfon gak takut kebangunin yaudah kesini gue cuma modal Sherlock lu iya yang dulu itu ya iya terus gue liat mobil lo liat kesini ada tembok favorit lo dengan wallpaper hitam putih lo sana dikunci ini deh terus gini takutnya siapa kan untung tidak lagi berbuat mesum dia saudara bini gue kenapa ya sakit apa sih lu enggak tahu lemes aja gitu jadi bawaannya males ngapa-ngapain itu beneran itu beneran gara pas abis alien itu dia Jumat kemarin malem Jumat kemarin gue tuh malem Jumat malem Jumat gue tuh kesawah gue tuh kesawah nyari kodok buat King Koros di bawah tuh dapet King Korosnya dapet tapi dapet juga setan ya itu beneran lu liat 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 gamblangnya kak lari anak-anak di bawah tuh tim tuh liat juga semua ngapain bo om wadah abis itu langsung sakit besoknya iya langsung enggak besoknya banget sih sore kemarin-kemarin malem tuh udah mulai kerasa yang gue ngontek Airvan tuh udah yang kerasa yang ser-ser gitu merinding sambil apa kayak mau meriang gitu loh iya iya bener jadi sesujurnya subuh tadi itu rencananya gue bareng Pagi itu janjian mau rescue pular cobra di daerah cinere di tempat rumah saudara gue dibatalin sama Panji karena sakit oh yaudah langsung gue batalin semua nah pas tadi pagi kan gue ke Jatinegara pas jam 4 subuh gue gini ah jenguk si Panji deh perasaan gue gak enak takutnya kan ada apa-apa kan takut dia mati untuk kedua kalinya gue belum jenguk yaudah gue jenguk sini gak apa-apa ya gak apa-apa akhirnya gue ada di sini hehehe panjiiii aduh gak digerbek nih ya beneran nih oke mudah-mudahan sembuh ya amin gue sembuh gue strong strong aduh kasihan banget gue kemari mandi dulu ya hehehe oke 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 akhirnya gue datang ke rumah Panji sesuai dengan janji dan juga sesuai dengan permintaan dan gue kaget gerebek beneran dari ini gerebek rumah Panji dong bener loh kejadian gerebek datang tanpa janjian datang tanpa ada yang buka pintu gue langsung masuk kamarnya Panji hahaha untuk lu bangun gak lu kok tau gue tidur di kamar depan ini enggak karena cuma ada 2 pintu karena gue baru tau disana ternyata ada pintu-pintu juga ya ada jadi memang banyak pintu disini hahaha disini dikunci misalnya ada 1 pintu kebuka terus gue liat bagi lo hahaha sorry lo yang semalem minta mudah-mudahan sembuh mudah-mudahan sembuh gue yakin Panji langsung gue masuk hehehe Fiji kenalin itu namanya Fikri halo ini dia main ikan predator sama Ricci ikan predator sama om Ricci iya kalo ini Yossi Yossi ini main Gupi oh iya Gupi atau Gapi 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 nah kita kesini mau nawarin ikan mas hahaha ini ikan mas ini ikan mas terbaru nih buat Panji supaya Panji bisa semangat hidupnya jadi ikan mas ini tuh bener-bener satu sisi-sisi yang terbuat dari mas lu juga belum tau kan apa bikisan yang dibawa untuk Panji ikan mas satu dua iya kan gitu ya satu dua tiga dua udah apaan nih waaaaa hahaha lu si cobra ya iya hahaha yang kemarin di komunikasi sama lu ini yang namanya ada si Yossi ini jangan dulu dia hahaha 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 ini lah ular diem hahaha 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 wah Panji lembah ya Irvan ular diem hahaha 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 ular diem lembah banget jijijijij lu si tapi itu iiii 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 tapi itu albino cobra itu banyaknya kalau di sini mah ga jarang ya bukan albino jadi ini mah ngisi kan iiii jarang ah rusih mah jadi mau nyendok wiii 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 mukanya ke kita hahaha gila 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 hiii liat pinggi nih temen temen diem jangan ngigit hahaha diem diem mau gigit lo pancing ular ai patok oh gila masukin lagi lah gila 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 nasi sakit guys ini yang gue ceritain jadi sebelum pertemuan hari ini gue gini ceritanya si richie dihubungin sama Fikri. Kalau Fikri, punya temen Yossi. Yossi mendapatkan ular kobra logistik hasil tangkapan warga. Kurang lebih 2 minggu yang lalu, jadi katanya warga heboh ada kobra putih. Udah dibotolin kan orang-orang emang kalau kita namun kobra dibotolin. Mbak Tato emang dibotolin aja paling aman. Mbak Tato emang kobra? Kobra? Kobra bodasnya? Mbak Tato emang kobra bodas lo ya? Itu cangolot budakene. Karekko rojol. Tapi jangan lama-lama kan? Temen ngasih video, pasti liat dibotolin aja udah semalem. Dia mau ngejual ke saya. Cuman biasanya juga kan takut ya. Pas ngeliat agak kasian juga ya. Ya udah deh bawa, saya tebus. Tapi saya tuh pengen ikan. Ya udah saya barter sama ikan kesayangan. Oh iya? Barter sama ikan kesayangan dia. Aduh sama ikan apa? Ikan gapi juga. Ikan gapi. Berapa ekor kan gapi ini? Dua pasang. Dua pasang. Kalau udah sesama pecinta hewan udah jadi gak ada masalah harga. Ini dengan ini. Ih masa ini ditukar ini? Pokoknya akhirnya terjadi transaksi itu. Pertukaran barter. Akhirnya ini ada di rumahnya Yosi. Yosi ini adalah seorang pria dengan beristrikan seorang dokter. Dia mempunyai satu orang anak usia? Satu tahun tiga bulan. Satu tahun tiga bulan dan istrinya lagi hamil. Nah gue cerita aja ya. Sepanjang perjalanan kira lu kan disini jauh banget nih. Jadi cerita dia. Dia tuh kemarin-kemarin. Babysitternya itu. Kan dia dua-duanya kerja. Babysitternya tuh ngurus anaknya satu tahun itu. Pokoknya mah kayak di berita-berita lah. Ada kekerasan. Oh serius? Ada satu adegan gue ceritain juga deh. Nyuapin. Jadi ada yang videoin tetangganya. Makan yang nyuapin anaknya tuh. Begini. Braskin ke mulutnya si Babysitternya dulu. Baru dihuapin. Kan kok dia hepatitis gimana ya lah? Nular lah. Udah gitu katanya sampai dia gitu-gitu. Pokoknya akhirnya pembantu. Eh pembantu lagi tetangga-tetangga ngasih tau itu. Akhirnya si Babysitternya tercatat udah. Naco. Nah setelah beberapa bulan dari itu ya. Ada yang ngasih tau ini nah. Dia tuh teringat. Anak saya diselamatin. Amatkan anak tetangga-tetangga. Dia harus nyelamatin ular ini. Sebagai salah satu bahasa budi nya lah. Lingkaran kehidupan alam. Makanya dia selamatin. Nekat. Karena dia juga gak pernah pelihara ular ya. Ular bermisah juga terkena. Buah doang. Buah terkena. Nah akhirnya ini di rumah udah berapa lama? Dua minggu lebih hampir juga. Makan kicak ya? Enggak. Enggak perasaan. Tahu belum Mbak? Belum. Akhirnya dia. Satu ada anak kecil di rumahnya. Terus? Ada istri lagi hamil lah Mbak. Ini ular segini-gini tuh berapa? Ini paling sebulan. Sebulanan baru datas. Tapi ya walaupun baru datas. Dia udah punya racun yang kuat. Sama? Sama yang besar sama. Bisa kalo digigit? Ya setelah kan berbisa. Tetep mematikan. Justru kalo ular kecil gini. Ini lebih mengerikan. Kenapa? Karena dia belum bisa ngontrol si bisanya itu keluar banyak atau dikitnya. Jadi kalo gitu. Seenak-enaknya aja ngeluarin bisanya. Hah? Jadi lebih bahaya. Lebih bahaya. Lebih bahaya yang kecil ketimbang yang gede sebenernya. Tapi ya. Kalo dari jumlah volume yang disundikin. Ya tetep bahayaan yang gede. Tapi kalo dari sisi. Seenak-enaknya dia digigit ya. Ya kecil. Ini Cobra. Bukan King Cobra. Kan aja seputar trik. Kalo King Cobra sama Cobra tuh kecilnya udah keliatan emang? Kelihatan banget. Kelihatan banget. Dari sisik. Jadi di kepala ini ada beberapa sisik yang bisa gua hitung. Karena si mukanya. Ini si kertasnya ngahalangan lah. Si orang ngambilinnya. Cokot yang orang ini ada. Nah ini kan ada sisik nih. Di pipinya tuh. Sisi-sisik kecil itu loh. Nah kalo King Cobra itu ada sisik double. Di atas sini. Di atas kepalanya sini. Nah ini. Satu dua gitu loh kalo King Cobra ya. Nah ini kan cuma satu dua. Di belakangnya ada tiga. Ada titik lagi. Susah sih kalo misalkan dia gak diem. Eh dia diemin sama dia. Eh dia diemin sama dia. Eh dia diemin sama dia. Tapi gak nyembur segede gini. Nyembur? Gak lah gak akan nyembur. Nah ini. Ini sisiknya. Satu dua. Satu dua tiga. Ini Cobra udah. Kalo King Cobra itu satu dua. Ada satu. Satu dua lagi disini. Di belakangnya ada sisi kede. Tunggal gitu. King Cobra. Yang nyembur tuh Cobra kan? Udah biasa aja. Seputatrik tuh nyembur. Ini bisa nyembur? Nyembur. Tunggal gitu. Kemata kan? Dua meter juga jaraknya? Iya. Jadi gue gak gak. Kalo kecil gak semua. Yang gak dua meter gue nyahin lagi. Kalo kecil ya paling dari sini ke situ lah. Dia kayak kita kencing dikit. Kalo gak gremang. Ngeceretnya panjang. Gak jauh. Terus udah gitu. Kalo Cobra ini. Dia bikin sarangnya itu. Dari sarang tikus. Dimakan tikusnya. Sarangnya ditempatin buat dia ngelur. Kalo King Cobra. Dia bener-bener bikin. Sarang sendiri. Dari daunan. Dari daunan kering. Jadi daun-daun kering. Batang kayu apa segala macam. Dikumpulin sama dia. Diaduk. Sampai jadi gudukan. Lantar dibundukan. Itulah dia simpen telur-telurnya. Jadi kalo kita di alam. Ada gudukan daun-daunan. Jangan so asing. Iya. Itu bisa jadi. Itu bisa di dalamnya adalah King Cobra. Apalagi di kebun bambu. Dia senang banget tinggal di kebun bambu. Oke oke. Jadi kita kenalan sama Garaga ya. Oh iya si Garaga. Si ular. Malem lebih banyak. King Cobra. Viral. Ada Garaga di bawah. Nanti kita kenalan. Ntar-ntar lihat karakter aslinya ya. Karakter aslinya kurang ajar. Anak itu kalo di kandang itu. Wah. Gak urusan itu. Gak urusan. Wow. Malem udah kasih makan. Jadi malem tuh. Gue ke kandangnya. Ingus. Ingus. Gak ada ingus. Ini tuh coba mewer doang. Sama. Iya. Ya dikit lah. Gak urusan. Lu kan sering kan. Kena gigitan. Kok masih hidup? What? Dia doain. Eh. Tunggu lagi depan. Gue rasa dia emang kucing sebenernya. Nyawanya sembilan. Gue masih hidup karena beruntung lah. Jadi gak ada yang namanya gue kebal atau apa. Intinya ketika digigit sama mereka. Ya Alhamdulillah sampai sekarang gak sampai keraman apa. Tidak ada. Udah lama aja yang pernah lagi. Di review digit. Ini kena pinggup. Ya. Ini ada bekasnya. Angus ya. Pas digigit. Ya pas kasih makan. Masannya gimana sih? Panas. Tetap panas. Tetap panas. Tetap bengkak kan ada update-annya di Youtube gue. Ini ada. Kayak melepuh-melepuh gitu. Nah. Ini ada juga. Bekas-bekas gigitannya juga. Sama. Ini kalau misalkan saya pencet. Keluar. Kayak cairan. Nanti ini perih banget. Sumpah. Ah. Itu bisa dilihat. Ini panas nih masih bongkap gitu. Tapi. Setelah itu berapa jam kemudian. Sembuh. What? Ya enggak. Berapa jam sih. Sembuh kempesnya sih. Berapa jam. Enggak diapa-apain sama lo. Enggak. Cuma dipakai insolatif handy plus gitu. Kok bisa? Enggak tahu. Sebetulnya bisa mati. Sangat bisa. Berapa lama? Karena bukan dry bit. Kalau dry bit. Itu cuma nyangkut. Terus dia lepas lagi. Tapi kalau ini kan bener-bener dia. Nempel. Lama. Terus. Gua sempet. Buka. Ada beberapa jeda ketika dia gigit. Panas terus. Lu dim aja. Sempet bongkap kok. Ada di video juga. Benyanyih bongkap. Bede gitu. Malang dulu. Lu gak takut mati. Takut ah. Terus. Tapi lu cek aku coba. Nggak bayang bisa. Nah 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 nah. Terus yang lu lakuin apa saat itu? Ya mas. Rala ngapain lagi? Masya Allah. Sekarang lu imobilisasi posisinya. Tapi. Di rumah sakit tidak ada anti bisa. Ya udah. Ya, tiduran lagi lo kan Sembuh Alhamdulillah Tapi agak dicontoh buat temen-temen juga ya Lo kerumah sakit kalo kena Itu kena, mana lagi? Ini kena Kena piper Ini rhodostoma Ini kena rhodostoma Jadi nangkep salah, teknik balik Nih, dua taring Ini nih, satu dan dua nih guys Satu dan dua nih Satu, dua Terus Kalo ini Ini kan beda Ini beda Emang iya jari tengah ya kena Ini kan beda tuh Oh iya itu bengkak, kenapa? Ini gigit juga, ini kan saman aja gitu Bengkaknya sampe sekarang Ini keras lah, ini kalo air kalian pegang keras ini Oh iya bener Efek salah satu efek dari ini Jadi ngeras dia Cuma ini, jadi ga sampe cacat hilang Nah ini Ini apa sampe sebi Kena King Cobra juga Dulu gue waktu kecil suka atraksi Jadi masuk ke dalam Apa itu namanya Masuk ke dalam akuarium isinya ular Ular banyak gitu lah Nah, sempet gue kena gigit King Cobra Saya yang ngeliat dulu itu ponari Ponari Anak kecil ajaib Dulu sus digigit Ga mati juga lu Alhamdulillah Digit buaya deh Tapi kalo buaya emang ga berbisa Ya tapi poyaknya gila Nekat banget gitu Lu nekatnya tuh di atas rata-rata Karena gini gue percaya kalo Apa yang gue lakuin itu Udah sesuai dengan kata hati Dan gue percaya juga Ketika gue berdoa Ya Allah gitu apa yang gue lakuin ini Semata-mata ada hasilnya Ngerti ga sih? Kalo misalkan pun Ada hasilnya tuh gini Jadi emang Gue ngelakuin sesuatu hal Itu emang ada imbal baliknya Fee misalkan Ya gue ga mau nafikan ada Fee dari apa dari apa Dapat duit buat anak istri Buat keluarga Yaudah itu jadi jalan buat gue ibadah aja Jadi gue berdoa Dimiatkannya juga Terus ilmunya juga bermanfaat Ilmunya juga bisa Insya Allah bisa bermanfaat Buat banyak orang Terus Pak Ji berdoa gini Pokoknya kalo misalkan Emang gue mati Di saat Berkegiatan seperti ini Ya Sahidin aja Niatnya juga Iya Niatnya buat ibadah Iya kan Kayak misal di Australia Ada Steve Irving Meninggal dengan itu Mungkin 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 dia pun meninggal dengan senang Mungkin Karena dia Iya Karena di hobinya Tapi lu jangan lah Sampai pernah dikosipin dia Eh Panji Nggak lah Dulu dikosipin dia Matinya sama Komodo aja Sampai sekarang Ini Kira udah mati Kira udah mati Kira ya Sadis ya Oke guys Niat baik dari Yosi Mudah-mudahan Kuda tenang Iya Iya Makasih Pada orang yang tepat sekali ya Iya Saya yang belum tenang bapak Kaket pasti bapak Iya Masih Iya Masih Penyerahan Cobra Lucy Kepada Panji Petualang Terserah 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 Dulu dikosipin sama Garaga Ya Pasti dimakan Dimakan Eh sobat itu dikeluakin Karena si kertasnya lah Ruma Tuh guys Jadi dia kasih nama dong Ji Karena dia pink, terus dia juga liukistik, dia juga cobra, jadi nama dia Medusa lah Medusa Medusa Karena aneh, putih Intinya sih di dunia ini kita hidup tuh berdampingan dengan alam Alamnya pun berbeda-beda Kita singkatkan dulu alam gaib Di alam nyata pun kan ada pohon, ada binatang, ada kanan, ada udara, ada air Kita hidup berdampingan semuanya Ya ketika sudah salah satu terganggu, maka akan saling mengganggu satu dan yang lain Ular cobra lah pada muncul, ke permukaan, ngigit dan lain-lain segala macem lah segala macem lah Ada longsor lah dan sebagainya Di alam gaib juga seperti itu, kita berdampingan Tapi ya ketika bersinggungan, ya ada saling nunjukin, eh gue ada gitu ya Ya udah mudah-mudahan ini bukan pertanda buruk tapi mudah-mudahan jadi, jadi Ustab gue Ya udah, pokoknya Panci sehat terus Amin Mudah-mudahan niat baik dari Yossi bersama dengan teman-teman, Fikri dan juga Char, eh Char Richie Richie mudah-mudahan ini, yaudah niatnya semuanya baik Untuk kebaikan juga ya Terima kasih ya semuanya Amin Mudah-mudahan teman-teman Senang gue bawa Fikri ke sini Banyak episode ya, bakal trending lagi sebetulnya Gak paham Gak paham Gak paham Thank you guys ya Bye bye, Assalamualaikum Waalaikumsalam Gak paham Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton